Hai assalamualaikum teman-teman bagaimana kabarnya semoga sehat selalu dan selalu diberi di jika melipah ya teman-teman dan dibidikan ini kita akan belajar bersama bagaimana cara memasang karet sil pengering yang baru ya teman-teman pertama-tama karet sil yang baru teman-teman harus lepas melepasnya ke kanan ya teman-teman dan ketika mengencangkan seperti ini ya teman-teman yaitu ke kiri atau berlawanan arah jam ya teman-teman silahkan teman-teman jangan kencangkan sampai betul-betul kencang ya teman-teman dan pastikan juga bagian karet dalam tersebut sudah pas ya teman-teman jangan sampai meleset ya teman-teman tempat teman-teman lihat di situ sebentar kita jam dulu dan dapat teman-teman lihat situ ya karetnya sudah pas semua nggak ada yang kelewat atau memasangnya itu karetnya seperti keluar sedikit itu teman-teman itu dapat mengakibatkan kebocoran ya teman-teman ini teknisi santolo yuk dan jika masih dirasa kurang kencang teman-teman bisa memalunya seperti ini untuk memastikan biar benar-benar kencang ya teman-teman dan pastikan ditahan ini untuk memastikan bahwa karet sil biar benar-benar benar-benar rapat ya teman-teman jika becer sedikit saja nanti dapat mematikan dinamo pengering ya teman-teman dan perlu diingat juga dan di sini saya juga mengasih apa ya baut dipanaskan baut atau mur itu ya dipanaskan lalu di taruh di pengering tersebut ya teman-teman atau di plastik sil tersebut ini fungsinya untuk mengunci ya teman-teman biar tidak kembali bocor ya teman-teman atau tidak kembali berputar jadi biar benar-benar barangnya atau sealnya itu masih tetap ya teman-teman dan sekian dulu video dari saya jangan lupa klik like comment and share nya ya teman-teman dan apabila ditanyakan silahkan komentar di bawah dan yang terakhir jangan lupa subscribe dan silahkan nyalakan tombol loncengnya untuk mengetahui video terbaru dari saya saya Ahmad Syarul Anam everything lebih oke sampai jumpa pada video selanjutnya bye bye